Anda adalah kelas 6 dan juga kelas 5 yang saya cintai Gantung lagi dengan channel Tirmaci LG AG Di sini kita akan membahas kuadrat vs akar kuadrat Kuadrat untuk mencari luas, sedangkan akar kuadrat untuk mencari panjang sisi Coba dibuka channel tentang perkalaan jari 11-15, 16-20, 21-27 Nanti akan mengetahui cara cepatnya Luasnya adalah 441 cm Berapa panjang sisinya? Maka dengan perkalaan jari akan diketahui, panjang sisinya adalah akar 441 yaitu 21 cm Begitu Lantas penerapannya pada perkalaan jari, karena ini akarnya adalah luas persegi T.A. Panjang-panjang sisi persegi Perlu, panjang sisinya 13 cm Berapa luas? Berapa luas? Luas diperlu dari sisi kali sisi atau sisi kuadrat Maka akan ketemu 13 cm x 13 cm Dengan perkalaan jari, anda akan mengetahui dengan cepat berapa hasilnya Yaitu 169 cm persegi Saya ulangi, lihat youtube lagi channel yang berjudul perkalaan jari 11-15 Terus 16-20, 21-25 Dengan dari channel Germaci Al-Muhisal Kuadrat Untuk mencari luas persegi Contoh, panjang persegi Sisi persegi adalah 13 cm Berapa luasnya? Sisi kali sisi atau sisi kuadrat 13 x 13 Dengan perkalaan jari, anda dapat mengetahui dengan tepat 169 cm Contoh selanjutnya 15 cm Berapa luas? Maka akan terjadi sisi kali sisi Berapa luas? Maka adalah 15 cm dengan 15 cm Dengan perkalaan jari, anda akan mengetahui dengan putar 225 cm persegi Sedangkan pada akar, akan juga dengan mudah Iya Luasnya adalah 484 cm persegi Berapa panjang sisi? Panjang sisi diperoleh dengan akar kuadrat 448, 84 Dengan perkalaan jari Melatih, anda akan tahu bahwa itu adalah 22 cm persegi Menarik bukan? Ikuti channel selanjutnya yang pertama kali muncul Yaitu Perkalaan jari Baik 11 sampai 15, 16 sampai 20, atau 21 sampai 25 Insya Allah Anda semakin akan semakin lincah dan hebat di bidang matematika Terima kasih Jangan lupa subscribe channel dan share komen video kami Terima kasih Al-Muhiqsan Terima kasih Sukses menyertai ananda sekalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih